Pertugas dari pecinta ular sioks Indonesia melakukan perburuan ular jenis cobra di salah satu rumah warga di kampung Kelapa II, Mustika Jaya, Kota Bekasi, setelah sempat meresahkan sebagian warga. Selain menyisir halaman, petugas juga menyisir area belakang hingga saluran air yang disinyalir menjadi tempat bersarang kawanan binatang reptil jenis cobra. Dari hasil perburuan, petugas berhasil menemukan satu anak ular cobra yang ditemukan di belakang rumah warga. Lokasi lingkungan yang kotor serta banyak metikus juga menjadi ular mudah bersarang sebagai rantai makanan di lokasi tersebut. Petugas selanjutnya mengevakuasi anak cobra ke lokasi yang lebih aman. Jadi pada malam ini kita memang sudah sepakat sebelumnya, seminggu sebelumnya ada rencana untuk penelusuran ular. Tadi juga sempat ini ya, sempat mengisir ya semuanya ya? Ya, sempat mengisir dari sekitar, dari sini sampai ke belakang. Kira-kira ada 500 meter lah dikelilinginya. Ya, lokasinya sangat berpotensi karena, kenapa? Karena di semak-semak itu bawahnya ternyata air, yang air itu menjadi sumber kehidupan untuk hewan lain selain ular. Dan kebanyakan makanan ular itu hidup di area sekitar perairan sebetulnya. Ya, sempat ada temuan juga ular najas putatrix atau cobra jawa. Ukurannya masih sama, mungkin masih satu kelompok sama yang kemarin ketemu. Yang dari telur 15 butir yang sudah netes. Kemungkinan sisanya aja sih. Sementara itu, pencerahan anak ular cobra di Petugas sengaja dilakukan setelah sebagian warga khawatir keberadaan binatang berbisa tersebut berada di pemukiman. Dengan demikian, pembuan anak ular cobra di lokasi itu sudah yang ke-11 kali dari sebelumnya. Amin.